Baik, memirsa baru-baru ini WHO telah mencabut status kedaruratan COVID-19 global dan seperti kita ketahui bersama bahwa status kedaruratan COVID-19 global ini ditetapkan oleh WHO sejak bulan Januari 2020 lalu. Dan di Indonesia sendiri saat ini telah banyak kelonggaran terkait peraturan protokol kesehatan COVID-19 seperti kebebasan masyarakat untuk menaiki transportasi udara tanpa harus menunjukkan hasil swab test dan juga tidak diharuskan untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana kelanjutan COVID-19 saat ini kita langsung saja berbincang dengan salah satu anggota Komisi IX DPR RI yaitu Ibu Ratu Ngadu dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait pencabutan status kedaruratan COVID-19 oleh WHO tersebut? Baik terkait dengan pencabutan status kedaruratan Kita mungkin berpikir WHO punya penilaian tertentu Sebagai bangsa Indonesia memang kita bisa ngikut saja tapi tentu tidak bisa serta-merta langsung kita bebas karena memang beberapa waktu yang lalu kita tahu pas kalobaran itu cukup ada lonjakan kasus varian baru BBX Nah ini menjadi persoalan Oleh karena itu walaupun sudah dicabut statusnya namun diharapkan pemerintah tetap masih melakukan beberapa upaya dalam artian pertama protokol kesehatan mungkin masih tetap kita jalankan apalagi di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian Berikutnya vaksinasi kita, kita melihat angka vaksinasi kita untuk booster kedua itu masih berada di angka, masih di bawah Nah ini memang harus digenjot lagi ya karena kita tahu bahwa imunitas untuk vaksin itu kan kurang lebih 6 bulan Nah ini yang menjadi persoalan agar benar-benar dipastikan seluruh masyarakat Indonesia itu sudah mendapatkan akses vaksinasi yang lengkap sampai booster kedua Baik Bu, lantas bagaimana perhatian serta kesiapan pemerintah untuk menghadapi transisi jika pandemi COVID-19 ini menjadi endemi? Kalau dari kesiapan pemerintah sih saya berpikir pemerintah sudah sangat siap karena memang pengalaman cukup yang lalu apalagi dari upaya vaksinasi dan lain sebagainya penyiapan fasilitas kesehatan juga sudah sangat bagus dan kita yakin bahwa pemerintah sanggup dan siap untuk menghadapi masa endemi Baik Ibu, seperti yang saya ketahui hingga saat ini untuk saat ini di transportasi umum masih diwajibkan untuk menggunakan masker Ibu Apakah mungkin masyarakat dapat terbebas dari masker sepenuhnya walaupun ancaman dari COVID-19 ini masih ada? Saya pikir kalau menggunakan masker itu memang masih diperlukan ya karena memang kita berada di kerumunan atau di fasilitas umum ini kita tidak dapat memastikan apakah semua yang ada itu sehat ya Nah apalagi kita tahu bersama bahwa pasca yang saya katakan tadi pasca libur lebaran kan ada varian baru BBX yang sudah masuk ke Indonesia Nah ini memang perlu berhati-hati Terima kasih Ibu Baik Pemirsa, itu tadi sekian laporan dari saya Umam Hidayat Berserta Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio Sampai jumpa di video